Halo semuanya selamat datang kembali di Minecraft Hardcore Indonesia Nah disini kalian bisa lihat aku sudah menghijaukan semua rumahku disini atau base nya Dan seperti yang kalian lihat ya disini sudah hampir hijau semua Yap tadi aku tambahkan juga ke belakang sini buat menambahkan dirt nya Nah rencananya disini aku akan menyambungkan dirt ini sampai ke ujung dirt yang ada disana guys Dan kalian juga bisa lihat disini dibawahnya itu akan menjadi goa seperti ini guys Aku juga sudah bikin pintu goanya ya bisa dibilang seperti itu Nah sekarang yang akan kulakukan adalah seperti yang kalian lihat Bar itu bar makananku sangat lapar sekali Jadi disini aku sudah menambahkan juga air di dekat dirt nya Yap seperti ini kita akan tutup Nah sekarang aku akan langsung saja menghohokan ini tanahnya Biar kita bisa menanami sesuatu gitu loh buat kita makan Nah disini aku juga sudah menyiapkan seed nya biar kita bisa langsung menanamnya Nah dibawah sini kita akan bikin juga tempat pertanian kita Dan disini mungkin kedepannya akan menjadi sebuah tebing gitu mungkin Yap mungkin seperti itu aja guys Nah yang akan kita lakukan sekarang adalah mungkin bikin ini dulu Bikin untuk ini dulu ya buat makanan kita dulu yang penting itu Nah sekarang kita akan bikin aja seperti ini Aku juga sudah menyiapkan bone nya Dan kita bisa langsung ngasih semua wheat ini bone meal Seperti ini biar lebih cepat gitu prosesnya Dan wheat nya nanti bisa kita tanami lagi gitu loh Kita akan hidupkan semua dulu Kok hidupkan sih Nah pokoknya seperti itu guys Disini kita yang penting itu makanan Jadi ya seperti ini Kita akan langsung saja bikin makanan terlebih dahulu ya Soalnya itu tinggal 2 itu 2 bar lagi tuh Kita laparnya Nah disini kita akan langsung saja bikin roti guys Walaupun dapet 3 Lumayan lah ya buat mengisi perut kita yang kosong ini Nah sekarang kita sudah mulai agak kenyang Kemudian aku akan langsung saja menambahkan lagi wheat nya guys Seperti ini dan boom 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 Oke kita akan skip dulu sampai aku menyelesaikan semua penanamannya guys Nah lahan pertanian sementara kita disini sudah selesai Yap walaupun belum semuanya aku tanami dengan wheat Tapi tidak apa-apa lah ya Mungkin kita akan menunggu wheat nya ini matang dulu Dan kita akan ambil bijinya dan kita tanam lagi gitu loh Nah yang akan kulakukan di episode kali ini adalah Membuat storage room kita Kalian bisa lihat sendiri lah ya Base kita itu gak muat gitu loh Kalau kita menggunakan chest terlalu banyak Makanya disini kita perlu banget Sebuah storage room Kita mungkin terangin juga Dan disini aku akan gali-gali dulu guys Nah disini aku akan mencari kayu dulu guys Buat kita bikin storage room nya Disini aku akan lawan dulu nih spider nya Dan kita akan kill juga nih Sapinya lumayan Dagingnya buat kita bikin makanan Nah disini aku akan skip dulu Buat mencari kayunya Mungkin aku akan mencari kayu dark oak aja ya Biar lebih gampang gitu kita mencarinya Segini menurutku udah cukup nih Buat storage room sementara kita Aku akan langsung saja bikin hiasannya gitu Aku akan bikin dulu Kabel stone slab Kemudian kita bisa tambah-tambahin Di atasnya seperti ini Dan aku juga sudah membuat Atau menggalinya secara acak Seperti ini guys Biar kayak goa-goa gitu Kemudian kita hiasi dengan kabel stone Seperti ini Kabel stone slab nya Yap agak simple sekali nih Nah sekarang aku akan langsung saja Bikin chest nya dulu Kita akan bikin dikit aja lah ya Ini kan buat sementara juga gitu loh Kita akan letakkan disini Dan mungkin disini juga Dan aku akan bikin trapdoor juga Buat penyangganya gitu Kita akan bikin dulu plank nya Seperti ini Dan aku akan langsung saja bikin Seperti ini trapdoor nya Oke Kemudian kita letakkan di atasnya Seperti ini Mungkin seperti ini ya Nah Kayak ada penyangganya gitu guys Nah sekarang Kita akan bikin juga Mungkin di sebelah sini Akan kugali dulu ya Atau bikin lagi sebuah lubang gitu Biar kita bisa meletakkan chest nya Oke Segini menurutku sudah cukup Dan di atasnya disini Juga kita pasangin chest nya Oke Nice banget Nah sekarang Yang disini juga kita gali dikit lagi Dan boom Boom Oke Kemudian kita letakkan juga Chest nya Mungkin seperti ini Dan Yap Di atasnya mungkin kita bisa gali lagi gitu Biar lebih mantap Nah sekarang aku akan coba bikin Itu juga guys Siapa sih namanya Kayak wall nya gitu Kita akan bikin hiasannya Di atasnya kayak Apa ya Kayak runcing-runcing gitu guys Disini masih bisa dibuka gak Oke Nice sekali Disini ada lumayan banyak Chest nya ya mungkin Sudah cukup menurutku Buat storage room nya Yap Simple sekali Nah sekarang Buat kita melengkapi Hiasannya disini Aku akan coba Menyari daun juga ya Kayak Apa ya Kita kasih juga Daun-daun di pintu masuknya Dan aku akan bikin juga Nanti jalan Untuk Ke atas ini Biar kita lebih gampang gitu Mengaksesnya Oke Disini aku akan skip dulu guys Karena buat mencari Daun-daunnya Dan bikin jalan Dari storage room kita Ke atas ini guys Nah Storage room kita sudah jadi Aku sudah meletakkan juga Daun-daunnya Di atas ini Mungkin Sudah cukup Menurutku ya Kayak tempat harta karun ya Harta karun di goa-goa Seperti itu Oke Nah disini Aku akan langsung saja Bikin jalan Untuk kita naik ke atas ini Aku akan bikin Seperti tangga dulu ya Biar lebih gampang Nanti kita bikin Kayak Apa sih namanya Kayak Menambahkan Stair gitu Oke Hampir selesai Dan ya Seperti ini Jalan buat kita turun Dan biar lebih gampang gitu Kita mengaksesnya Kayaknya disini Kurang terang juga deh Aku akan menambahkan juga Torchnya disini Iyap Oke Nice banget Kemudian disini Aku akan Mengapa sih Meng-shovelkan juga nih Dirt yang ada disini Oke Segini Menurutku Sudah cukup Dan Nah disini tuh Aku akan bikin juga Hiasannya gitu Kayak menambahkan Daun-daunnya Yang Meliliti Dari Tiang-tiang kita ini guys Dan sampai Ke belakangnya juga Oke Eh gak bisa Jalan dong Gak bisa lewat Kayaknya kita Cuman bisa Menambahkan Di atasnya Seperti ini Oke Kita akan Acak-acak dulu Sampai Ke Atasnya Mungkin Di pinggir-pinggirnya Mungkin kita bisa Tambahkan juga Biar lebih mantep gitu Kemudian Di belakangnya Kita akan Bikin Acak Biar gak Kotak gitu Bentuknya Nah Sekarang Menurutku Sudah lumayan Bagus Kita akan Coba dulu Lihat dari jauh Seperti apa Yap Mantep sekali Mungkin Disini aku akan Tambahkan juga lah ya Ini Daun-daunnya Oke Kayaknya itu kurang tuh Kayaknya Gak pas juga Dengan Yang di atasnya gitu loh Mungkin aku akan Tambahkan juga Di atasnya Biar lebih tertutup Karena di atas ini Kan aku memakai Slap tuh Jadi ada kayak Bolong-bolongnya gitu loh Seperti itu Nah kan bolong Kita akan tutup Menggunakan Daun-daun ini guys Biar lebih nice gitu Oke Mungkin ke depannya Kita bisa menambahkan juga Kayak Yang menjalar itu Di swam itu Apa sih namanya Aku gak tau Lupa deh Nah Disini juga kita bikin Atau Tutup semua Seperti Ini Di atasnya dong Nah Oke Sudah mantep nih Kemudian Aku akan bikin juga ya Di atasnya gitu Biar kayak Apa sih Kayak terowongan Dari daun gitu Aku akan coba dulu Membuatnya disini Dan apakah cukup Yap Ternyata tidak cukup Mungkin akan Ku bikin lagi Di episode kedepan gitu Atau di off camera Buat membuat Kayak goa-goa gitu guys Buat jalan turunnya Nah Disini tuh Masih kosong Di atasnya Mungkin Kita akan Menggunakan Lahan yang di atas ini Buat Memperbesar Base kita ini Atau rumahnya ini guys Karena disini kalian bisa Lihat Aku sudah mengupgrade Base-nya Atau Camp kita ini Biar Ada pintunya gitu loh Nah Kan lebih aman gitu Aku takutnya Kalau kita gak Memakai pintu gitu Kita Tidur kan Ada creeper gitu Dan creepernya Jalan dan Boom Oke Tamat Nah Itu yang Ku takutin gitu loh Nah disini Mungkin Di tiang-tiangnya itu Aku akan menambahkan Daun-daun juga Kedepannya Dan ya Atap dari jembatan kita Belum juga Aku tambahin Tapi disini Aku akan membuat Yang baru lagi Untuk jalannya Disini kan Agak terpotong nih Jalannya Nah Rencanaku Jalan ini Akan ku bikin Sampai Kesini guys Kalian bisa lihat juga Aku sudah membersihkan juga Dirtnya yang ada disini Mungkin Yang bolong-bolong ini Aku akan tutup dulu Biar lebih Rapi gitu Sekarang Aku akan lihat dulu Kita akan bikin Jalannya Dimana nih Mungkin Di sebelah sini ya Dan kita akan Bersihkan dulu Dan kita akan Tutup-tutup juga Disini Biar lebih rata gitu Jalannya Eh salah dong Kita akan bikin Seperti ini aja Dan Yap Mungkin sudah cukup Menurutku Oke Karena sudah malam disini Aku akan skip dulu Dan aku nanti akan Mencari kayu juga Karena disana itu Kita menggunakan Jembatan yang Dari Oak Jadi aku akan mencari Kayu Oak juga Gitu loh Biar lebih serasi Jalannya Oke Akan aku skip dulu guys Oke Kita sudah membuat Jalannya Sampai ke jembatan Untuk mencapai Atau ke Ini Ke storage room kita Nah Tadi aku juga sudah Mendapatkan Bunga ini Kemudian Aku akan menggunakan Bunganya Untuk Menghiasi Jalannya Kalian bisa lihat disini Disini agak Kelihatan kosong gitu Mungkin aku akan Meletakkan bunga Disini Biar lebih Tidak terlalu Kosong Amat Gitu loh Dan motor Tolong Motor Motor Lumayan lah ya Daripada Tidak ada apa-apa Disini Nah Di episode kemarin Itu ada juga Dari kalian yang Komen Kalau Di kolam ini Gimana Kalau kita Menambahkan Ikannya Nah Sekarang Aku akan Langsung saja Menangkap Ikannya Terlebih dahulu Karena kita Belum menemukan Tempat Koral itu Jadi Mungkin aku akan Menggunakan Ikan yang ada Di sungai Seperti Ikan Salmon Ikan salmon Ini Kita ambil Dan Kemudian Kita letakkan Ke dalam Kolam kita Aku juga sudah menanam Sugarcane ku Di tepi-tupi sungainya Mungkin Kita butuh Buku gitu Kedepannya Jadi aku tanam aja Disini Buat sementara aja Gitu Wah Dia jomblo guys Kita akan Tambahkan juga Temannya disini Biar dia Ada pasangannya Gitu loh Nah Mungkin Kedepannya Banyak juga Yang komen Kalau Di bawah sini Itu Ditambahin Kayak Kabel stone Juga gitu loh Rencananya Seperti ini Guys Mungkin Kedepannya itu Kita menemukan Koral Nah Rencanaku Aku akan Memperdalam lagi Ini Apa sih namanya Kolamnya Jadi kita bisa Menambahkan Kayak Koral Gitu Kita bikin Kayak Pohon-pohon Koral Di bawahnya Seperti itu Guys Dan Mungkin Kita bisa Membawa Lumba-lumba Juga Kedalam kolam Ini Oke Yap Segini aja Video kali ini Dan Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax